Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketuk Dwi Widiasu dari kelas 12 PS2, absen 3. Nah, jadi disini saya akan mempresentasikan terkait analisis laporan penelitian pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Laporan Pemberdayaan Komunitas di SESPANG Laporan Pemberdayaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa kuliah kerja nyata mempelajari Pemberdayaan Masyarakat Universitas Udayana tahun 2023 dengan mengangkat tema optimalisasi potensi masyarakat dalam proses agrikultural di SESPANG, Kecamatan Busumbiu, Kabupaten Buleleng. Nah, dengan mengangkat tema optimalisasi ekowisata dan juga kesehatan, kualitas pendidikan, bahasa asing, masyarakat, potensi lingkungan, infrastruktur, dan objek wisata. Nah, ada pun beberapa profil dari desa SESPANG. Desa SESPANG merupakan salah satu dari 129 desa yang berada di wilayah Kecamatan Busumbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa SESPANG memiliki wilayah seluas 4,427,408 dengan batas wilayah utara yang berbatasan dengan hutan negara dan desa Unggahan. Di sisi temur, berbatasan dengan desa Puncak Sari. Di sisi selatan, berbatasan dengan desa Sepangklo dan desa Tiste. Dan di sisi barat, dengan hutan negara. Sebagai desa yang identik dengan pertanian dan perkebunannya, sebagian besar pendukungnya bekerja sebagai petani, peternak, dan sebagai kecil sebagian pegawai swasta, PNS, serta industri kecil. Desa Sepang memiliki empat banjar dinas, yaitu banjar dinas Sepang, banjar dinas Belulang, banjar dinas Kembang Rijase, dan banjar dinas Kerobokan. Ada pun beberapa latar belakang dari desa Sepang tersebut, yaitu penelitian ini dilakukan di desa Sepang, Kabupaten Buleleng, Bali, yang memayoritasi penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa ini menghadapi berbagai permasalahan seperti penurunan nilai jual komoditas pertanian, akses jalan yang kurang memadai, masalah kesehatan, dan minimnya infrastruktur pendidikan. Kegiatan KKN PPM tahun 2023 di Desa Sepang bertujuan untuk menerapkan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi, meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu pentingnya seperti penyakit zoonosis dan kepiluan. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa Sepang dan mahasiswa dalam hal pembangunan, peningkatan ilmu pengetahuan, serta pengembangan soft skill dan hard skill. Nah yang selanjutnya ada analisis pemberdayaan. Program-program pemberdayaan yang dilakukan kelompok KKN PPM di Desa Sepang tersebut telah sesuai dengan kondisi desa dari segi potensi desa secara alam maupun budayanya, serta kebutuhan masyarakat melihat dari latar belakang pemberdayaan yang kompleks dan terperinci, sehingga pemberdayaan tersebut bisa membantu masyarakat dalam pengembangan desa serta peningkatan kualitas STM. Yang selanjutnya adalah program dari mahasiswa KKN tersebut. Yang pertama ada bidang peningkatan produksi, yaitu dengan pembuatan tempat sampah dan juga pembuatan kerajinan dari barang bekas. Yang kedua ada bidang prasarana fisik dengan pelatihan pembuatan keju dan dari susu kambing, pelatihan pembuatan selai kopi dan juga pendapatan produk desa dalam website. Yang selanjutnya ada bidang sosial. Yang pertama ada mengajar di Desa Sepang pembinaan pelajaran tambahan DSD, Taman Pintar, Pemberian Pelajaran Praktik, Program Kerja Edukasi Pemilu 2024 di Desa Sepang, Program Bantu Perlombaan Olahraga Cabang Futsal di Desa Sepang. Nah dan yang terakhir ada bidang kesehatan masyarakat, yaitu dengan pemeriksaan gula darah, sosialisasi zoonosis pada KWT dan Rabies pada masyarakat umum, Program Bantu Posyandu. Nah, yang selanjutnya ada, mengapa mengukur tercapaian program dan melihat hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat. Nah, ada pun beberapa epolasi yang terkait pemberdayaan di Desa Sepang. Apakah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, ataukah justru masyarakat dirugikan dengan adanya pemberdayaan tersebut, dan juga terkait perilaku dilakukannya program tersebut, apakah pemberdayaan tersebut dapat dilakukan secara berkelanyutan atau tidak. Nah, di sini ada pun pendeskripsian prinsip pemantauan dan evaluasi terkait dengan partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Ada pun transparansi atau akuntabilitas. Semua pihak harus merasa bebas untuk melibatkan diri pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam lingkungan yang mendorong keterbukaan dan dapat menerima dengan tangan terbuka berita baik dan buruk, hujan maupun kritikan. Fasilitator dan konsultan pemerintah dan juga masyarakat. Pihak-pihak yang mampu berperan dalam kegiatan evaluasi pemberdayaan, yaitu lembaga swadaya masyarakat dan POK Darwis. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan terkait paparan materi KKN yang saya ambil dari desa Sepang Busungbiyu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.